Sahabatku yang memulakan Allah SWT Masuk terus Masuk kepada kami Pertanyaan-pertanyaan sekitar maulid Luar biasa Kesungguhan teman-teman Untuk belajar tentang agama Ada pertanyaan Apa hukum maulid menurut Al-Quran Dan hadith Di dalam Al-Quran Allah SWT Menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Nabi ku kepada umatmu Kepada mereka Bifadlillah Menurut ahli tafsir Hendaknya Dengan ilmu yang Allah berikan Kepada kalian Dan dengan rahmatnya Allah Berupa pengutusan Nabi Muhammad kepada umat Karena Allah juga Atau Rasulullah SAW Menyampaikan Makalah Allah SWT Atau firman Allah Bahwasannya Baginda Rasulullah SAW Adalah Rahmatan Lil'alamin Sebagai Kasih sayang Allah Untuk seluruh Alam semesta Fabidalika Maka dengan ilmu Dan pengutusan Rasulullah SAW Faliya perahu Hendaknya kalian Berbahagia Berbahagia Dalam konteks Yang masih Diperbolehkan oleh Allah SWT Pada dasarnya Memang berbahagia Dengan cara apapun Ini umum Maknanya Tapi Persaudah Membaca Al-Quran Kemudian Membaca Sirah Nabawi Ini hal-hal Yang tidak bertentangan Dengan agama Lantas bagaimana Menurut hadith Rasulullah SAW Tentang Rayaan Mualid ini Maka Rasulullah SAW Pernah ditanya Su'ila Rasulullah SAW Ansawmil Isna'in Beliau ditanya Peringhal puasanya Setiap hari Senin Fakola Maka baginda Rasulullah SAW Menjawab Dhaka Yaumun Uliddu fihi Hari Senin Adalah hari Dimana aku Dilahirkan Wafihi Unzil alaiya Dan di hari itu pula Aku pertama kali Mendapatkan wahyu Bahkan Di dalam Riwayat yang lainnya Di hari Senin itu Aku dilahirkan Dan di hari Senin Aku juga Mendapatkan wahyu Di hari Senin pula Aku kalah Akan diwafatkan Seperti itu Rasulullah SAW Menyampaikan Di dalam Keterangan Yang lain Maka Secara Tekstual Memang Sudah jelas Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Mensyukuri Nikmat Dilahirkan Pribadinya Dengan Cara Berpuasa Lantas Pertanyaan berikutnya Apakah Boleh Kita Mensyukuri Nikmat Kelahiran Rasul Dengan cara Selain puasa Ada Ada Suatu Riwayat Dimana Rasul Sallallahu 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 Bukankah Engkau Adalah Makhluk Yang telah Diampuni Seluruh Dosanya Bukankah Engkau Adalah Makhluk Yang akan Paling Pertama Masuk Kedalam Surganya Allah Kenapa Engkau Harus Melakukan Hal Ini Maka Rasul Rasul Sallallahu 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 Dijadikan Sebagai Hamba Allah Yang paling Dicintai Allah Bersyukur Dijadikan Sebagai Hamba Allah Yang Dijamin Paling Pertama Masuk Surga Rasul Bersyukur Sebagai Hamba Allah Yang sudah Mendapatkan Ampunan Allah Bagi Segala Hal Yang telah Lalu Dan Yang akan Datang Lantas Rasul Sallallahu Sallallahu Bersyukur Dengan Cara Memperbanyak Solat Apakah Kita tidak Boleh Mensyukuri Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Dengan Cara-cara Selain Daripada Puasa Sedangkan Rasul Pun Menikmati Rasa Syukur Itu Dengan Cara Memperbanyak Solat Juga Selain Puasa Kemudian Rasul Sallallahu 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 Menikmati Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Nabi Allah Musa Dengan Berpuasa Ketika Merayakan Hari Dimana Allah Menyelamatkan Nabi Allah Musa Dan Bani Israel Dari Kejaran Fir'aun Dan Badan Taranya Yang Yang Pada Tanggal 10 Bulan Muharram Kemudian Rasulullah Berpuasa Dan Memerintahkan Kepada Para Suhabat Untuk Berpuasa Artinya Kita pun Diperbolehkan Untuk Mensyukuri Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang beriman Yang lainnya Selain Daripada Nabi Muhammad Selain Daripada Diri Kita Dan Di Dalam Hadith Yang Menjelaskan Tentang Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Berpuasa Pada Hari Dilahirkannya Ini pun Menjadi Dalil Bahwa Kita Boleh Berpuasa Pada Hari Kelahiran Kita Tetapi Ketika Kita Rujuk Pada Dalil Dalil Hadith Yang lainnya Jika Kita Lahir Pada Hari Jumat Maka Makruh Kita Menyendirikan Puasa Di Hari Jumat Maka Disundahkan Kita Menemani Hari Jumat Itu Kamis Dan Jumat Jumat Dan Sabtu Begitu Pula Ketika Kita Lahir Di Hari Sabtu Maka Jangan Hanya Berpuasa Hari Kelahiran Kita Di Hari Sabtu Tapi Temani Dengan Hari Jumat Jumat Dan Sabtu Atau Sabtu Dan Ahad Begitu Pula Hari Ahad Sama Dengan Jumat Dan Sabtu Maka Temanilah Dengan Hari Sabtu Sabtu Dan Ahad Atau Ahad Dan Senin Ini Menjadi Rujukan Bagi Anda Yang Senantiasa Memperbanyak Puasa Mensyukuri Nikmat Hari Kelahirannya Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam Mensyukuri Nikmat Dimana Di hari Senin Beliau Dilahirkan Pada hari Itu Beliau Senantiasa Di setiap Satu Minggu Di setiap Pusbo Setiap Pekan Beliau Mensyukuri Nikmat Hari Kelahirannya Maka Tentu Bagi kita Lebih utama Untuk Mensyukuri Nikmat Diutusnya Rasul Sallallahu Sallam Kepada kita Yang kita Dijadikan Sebagai Umatnya Kita Lakukan Di sepanjang Hari Di sepanjang Sisi kehidupan Kita Di sepanjang Waktu Ingat Dan Terus Tanamkan Ikatkan Kecintaan Kita Kepada Rasul Sallallahu Sallam Karena Siap Orang Yang mencintai Rasul Maka Hakikatnya Ia adalah Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Larangan Kita Untuk Berkumpul Bersama Bersilat Rahim Untuk Mensyukuri Nikmat Dilahirkan Rasul Allah Sallallahu 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 Itu Dianjurkan 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 Oleh Agama Sebagaimana Rasul Sallallahu 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 Atari Falias Rahimah Siapa orang yang senang Jika ditambahkan Bagian umurnya Ditambahkan bagian rezekinya Falias Rahimah Maka Biasakan Bersilat Rahim Ini Fadilah Silat Rahim Konteks Silat Rahim Secara umum Bebas Dilaksanakan Entah pada saat Walimah Pernikahan Entah pada saat Walimah Kita berkumpul Bersilat Rahim Ini hal yang baik Jika Walimah Pernikahan Saja Itu Sundah Walimah Khitanan Sundah Maka Tentu Kita berkumpul Bersilat Rahim Untuk Sama-sama Mensyukuri Nikmat Kelahiran Rasul Ini hal yang Mubah Kemudian Bagaimana Jika Kita Merayakan Mualid Rasul Dengan Cara Membaca Al-Quran Pada dasarnya Membaca Al-Quran Ini hal yang Baik Entah pada saat Hendak Melaksanakan Pernikahan Entah pada saat Akad nikah Entah pada saat Ada orang yang Meninggal Entah pada saat Hendak Menghitankan Anak Pada saat Kita galau Pada saat Kita memiliki Kesulitan Pada saat Kita Menghadapi Ujian-ujian Maka Membaca Al-Quran Tentu Tentu Baik Untuk Kita Karena Membaca Al-Quran Akan Menjadi Shifa Obat Warahmah Dan Anugrah Sebagaimana Allah Menyatakan Dan Dan kami Turunkan Al-Quran Sebagai Shifa Sebagai Obat Dan Rahmat Anugrah Al-Mu'minin Bagi orang Yang Yang Percaya Yang Iman Akan Tetapi Bagi Orang-orang Yang Tidak Mengimaninya Tidak Akan Bertambah Apapun Kecuali Kerugian Saja Sebagaimana Rasul Sallallahu Beliau Menjelaskan Dalam hadith Yang Suha'i Beliau Bersabda Tidaklah Suatu Kaum Lebih Dari Satu Orang Berkumpul Di Satu Masjid Contohnya Atau Di Musallah Atau Di Majlis Di Tempat Di Mana Dijadikan Tempat Untuk Bertakarub Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kemudian Dibacakan Al-Quran Dan Saling Mempelajari Satu Sama Lain Tidak Lain Kecuali Para Malaikat Allah Akan Berkumpul Di Sana Menawungi Mereka Dan Rahmat Allah Akan Bercucuran Bagaikan Hujan Yang Neras Kemudian Mereka Membanggakan Mereka Di Hadapan Para Malaikat Nya Allah Kemudian Bagaimana Dengan Membaca Sirah Nabawi Kita Mensyukur Nikmat Kelahiran Rasul Dengan Membaca Sirah Nabawi Sejarah Sejarah Rasul Sallallahu Sallam Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udhu Billahi Min Shaitan Rujim Bismillah Rahman Wahai Rasul Telah Aku Kisahkan Seluruh Kisah Para Rasul Para Nabi Kepada Engkau Agar Aku Teguhkan Keyakinan Engkau Wa Kullan Naqussu Alika Min Ambair Rasuli Ma Nuthadbitu Bihi Fuadak Wa Jaka Fih Hadih Al-Hak Wa Mu'idhutu Wa Dikra Lim Mu'minin Dan Di Dalam Kisah Kisah Para Nabi Ini Terdapat Kebenaran Terdapat Nasihat Terdapat Peringatan Bagi Orang Orang Yang Beriman Tentu Jika Kita Orang Yang Beriman Kita Tidak Akan Menolak Dengan Pembacaan Sejarah Rasul Kitab-kitab Sirah Nabawi Karena Kalau Kita Tidak Membaca Sirah Nabawi Mana Mungkin Kita Akan Mengenal Sang Nabi Bung Karno Pernah Berkata Jas Merah Jangan Sampai Lupakan Sejarah Sedikitpun Sejarah Jangan Dilupakan Karena Dengan Sejarah Suatu Bangsa Akan Mengenal Kebesaran Bangsanya Sendiri Kita Selaku Umat Islam Jika Tidak Mengenal Sejarah Islam Bagaimana Mungkin Kita Akan Mencintai Islam Itu Sendiri Dan Bagaimana Mungkin Kita Mampu Membela Islam Terlebih Di Tengah Pergojolakan Yang Luar Biasa Fitnah Dimana Mana Ujian Terhadap Umat Islam Saudara Saudara Muslim Kita Banyak Yang Dibantai Jika Kita Tidak Pernah Mengenal Sejarah Perjuangan Rasulullah Dan Para Suhaban Mana Mungkin Kita Akan Tumbuh Dalam Hati Kita Rasa Cinta Kepada Sesama Pemuslimin Dan Tumbuh Rasa Cinta Terhadap Islam Untuk Membelanya Maka Penting Bagi Kita Untuk Terus Mempelajari Sejarah Rasulullah Dan Para Suhaban Pemuslimin 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 Pemuslimin